Kenapa pada saat itu Abang tidak habisin sekalian? Loh, apa urusannya habisin? Kalau dia tidak berubat apa-apa? Apa urusannya? Seorang toko selalu muncul di ruang publik Apapun yang dilakukannya selalu menarik Tamu saya kali ini adalah seorang toko Bukan sembarang toko Mantan Panglima TNI General Gatot Nurmantio Bang, selamat datang di tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah lama saya berharap Abang hadir di sini Baru ada kesempatan Tapi ini menyangkut Baru diundang Ini selalu menarik Ada yang Orang sampai Agak nakal membuat sebuah Apa sih namanya itu? Gambar Coba ditampilin Nih Gatot dan bulan September Jadi bagi beberapa pihak Itu Pak Gatot itu Namanya selalu melambung Terutama pada saat bulan September Pada saat ada peringatan tentang PKI Mereka salah berpikiran Bahwa September itu susah santai Susah santai Saya ingin memulai dengan mengatakan begini Jadi komunisme itu adalah sebuah isu yang entah kenapa Selalu ada tempat untuk mendapatkan perhatian di ruang publik kita Padahal secara ideologi kan komunis ini kan telah mati Saya pernah dulu ke Rusia gitu ya Mendarat Di bandara Domo de Dovo gitu ya Namanya kalau gak salah begitu Musim dingin Menuju ke kota Moskow itu Gak melihat sama sekali yang namanya komunisme Hanya ada Apa itu Dua penandanya Patungnya Yuri Gagarin Dengan patung seorang toko komunis gitu ya Saya kembali pada Kenapa kemudian Abang begitu Kekeh Untuk selalu menghadirkan isu itu Terutama kata yang tadi Setiap bulan September itu Soal isu komunisme Rusia China Kuba Dan banyak negara-negara yang Awalnya begitu bangga dengan komunisme Itu telah meninggalkannya Atas nama liberalisme ekonomi Yang mereka tidak bisa hindarkan Apa alasannya bang? Saya pikirnya bulan Oktober Waktunya saya tidur Kena berlain Berbeda ya Berbeda Saya juga pernah ke Moskow Di sana sudah Ya dapat dikatakan Seperti liberal Mal segala macam Saya juga pernah ke Shanghai juga Saya melihat ke sana semuanya Seperti Saya tanya juga Sama mereka Selama ekonomi bagus Semua yang bisa kendalikan Kita menggunakan sistem seperti ini Tapi apabila Ada emeritusi Maka Kekuatan partai akan Sama juga Dicainya juga Kalau dikatakan tidak ada Sekarang Jabatan Cingping apa? Presiden Cingping Jawabannya apa sih Pak? Segian partai ya? Iya Kan gitu Itu kan hanya bahasa saja kan? Tidak ada Bahasa saja Partainya cuma apa? Berapa? Satu Partai apa? Partai komunis Itu saja kan cukup saya jawabkan Tetapi dalam Dalam Proses mereka Melakukan kerja-kerja politik Atau kekuasaan Atau pemerintahan Sebenarnya mereka telah meninggalkan komunisme Liberisme bahkan Iya Ya So Kalau begitu Apa kemudian untungnya bagi kita Sebagai sebuah bangsa Mendapatkan sebuah Pasokan informasi Yang diolah terus-menerus Atas nama Atau disebut dengan komunisme itu Bang? Ingat Bahwa kita itu Kesepakatan bangsa kita Kita adalah negara Yang berdasarkan Ideologi Pancasila Oke Yang kedua Saya menyampaikan Ini Bukan apa-apa Jangan sampai Peristiwa kelam itu Terulang kembali Oke Kan gitu Kemudian Saya sebagai seorang Militer Yang saya lihat adalah Indikasi-indikasi Kan gitu Seandainya Indikasi-indikasi Tidak ada Ngapain lagi kan Kita kan Sudah saatnya Sekarang ini Sebenarnya Ya Kita lupakan masa lalu Tapi tidak menghilangkan sejarah Ya Setuju Kan gitu Untuk Paduan ke depan Karena sejarah itu kan paduan Ke depan Tidak ada masalah Tetapi indikasi-indikasi Yang ada kan Yang paling Yang paling saya membuat Beteria itu kan Karena di markas Kostrat Itulah Pikiran akal saya kan Nggak bisa bunuh Pak Nasution Nggak bisa bunuh Pak Arto Nggak bisa bunuh Apsaroyedi Ya sudah patungnya saja lah Kalau Seandainya Seorang militer Sampai sekarang Nggak masuk dalam akal saya Tidak masuk dalam akal saya Ruangan ini Kalau tanpa ada tanah-tanah Ada kamera Ada ini Apakah menandakan ruang-ruang Untuk berlaku Tidak Nah itu kok dihilangkan Apa alasannya Nah itulah yang membuat saya Indikasi Boleh dong saya berindikasi Oh iya Kan gitu Boleh saya berindikasi Kan gitu Nah Ada yang lainnya lagi Pendidikan tentang sejarah G30 PKI Di buku sejarah Dihilangkan Terus nanti Pelajaran agama pun Tidak ada Terus diprotes Terus ada lagi Kalau memang Bicara hanya saya Tapi kalau indikasi Intelijen mengatakan Fakta-fakta yang ada Itu membuat Suatu kalimat Intelijen Nah Saya ini Menyampaikan ini Karena ada beban Seorang Gatuhnya ada beban Beban apa Bulan Maret 1882 Saya disumpah Sumpah itu Perjanjian Antara umat manusia Dengan sang pencipta Oke Yang istrinya Demi Allah Saya bersumpah Akan selalu setia Kepada negara Kesatuan yang Indonesia yang berisakan Pancasila dan Undang Dasar 1945 Kayak gitu Manakala Otak saya Perasaan saya Intusi saya Mengenatakan bahwa Ini akan bangkit lagi Kayak gitu Pribadi saya ini Saya tidak boleh tinggal liap Saya takut Kalau saya Dian Istri saya Anak saya pun Marah kok Apa yang kamu kurang Kamu udah punya cucu Udah begini Selama ini Kamu ninggalkan kami Sekarang waktunya Bersama-sama Kamu masih Saya bilang Gak bisa Ini adalah hubungan saya Sama sang pencipta Titik Gini Bang Risiko bagi seorang toko Barangkali ya Seorang mantan Panglima TNI Itu bukan main-main Dengan kotokohan yang Sangat kuat Seperti Pak Gatot Pada sisi yang lain Problemnya disitu Ketika muncul Sebuah analisa Pernyataan Atau mungkin Apa namanya itu Berbagai pendapat Yang tadi dibungkus Dengan nama Apa itu Kemungkinan-kemungkinan Mau tidak Mau akan mendapatkan Perhatian publik Itu yang diharapkan Itu yang saya harapkan Mendapatkan publik Itu sebagai indikasi Seperti yang dikatakan Pak Ria Mijar Kalau orang yang Menentang pembicaraan Seperti ini Ya kan Patut diduga mereka juga Bagian itu Kalau orang intelijen bilang Mereka berterima kasih Kepada saya Akan muncul Cukupkah Kira-kira Soal Soal Tiga patung Oh tidak Kan saya katakan Dari sejak Awal kan Saya katakan Bahwa sejarah tentang G30 SPKI Dihapus dari buku sejarah Sampai yang terakhir Tokoh-tokoh Islam pun Tidak ada Tapi tokoh Dalam Katalog sejarah kan itu Ini kan Sebenarnya Kalau tidak Gini Abai adalah Awal dari khancuran Gitu loh Saya hanya mainkan Jangan abai Bahwa ini Sejak tahun 2026 Kan gitu 2026 48 65 Indikasi-indikasinya Selalu Sama Kalau orang bilang Salah Wajarlah Orang mengatakan Orang punya Pengirian-pengirian lain Tapi saya Sebagai kewajiban Moral saya Menyampaikan Kalau ada orang yang sakit Orang yang Gak enak Ya Terserah saja Bagi saya Bagi saya Ketokohan Bagi saya gini Kalau saya punya Ambisi politik Ini adalah politik yang bodoh Bagi saya Abang orang politik Saya sudah menyisikan Sebagian yang tidak dukung Sama saya Kan gitu Apalagi ya Sekitar 40% Nah lah Minimal gitu Tapi ini Tanggung jawab moral saya Terhadap keyakinan Agama yang saya anut Gak bisa diapapain lagi Tentu saja Kita menghormati itu Cuman begini Saya masih mengikuti Logika publik Dengan menyatakan bahwa Tentara nasional Indonesia Disusupi oleh TNI Itu serius banget Dan yang menyatakannya adalah Mantan penglima Sangat serius Sangat serius Seserius apa? Ya Kan TNI itu kan Benteng terakhir Sekarang begini Kita Menyimak ke belakang deh Tahun 48 65 Siapa sih yang dibunuh Yang membunuh siapa sih? Kan gitu Ada dendam Ada dendam Ada dendam pasti Gitu loh Nah Dalam kodisi seperti ini Tidak Tidak menutup kemungkinan Dengan kelemahan-kelemahan Yang ada di TNI Sekarang Tidak ada lagi Setelahnya Dulu kan jejak-jejak itu Tidak boleh masuk Sekarang boleh kan gitu Bisa saja itu Apa salahnya Kalau saya memberikan warning Apa indikasi yang paling kuat Bang? Sampai Abang mengatakan Bahwa TNI telah tersusupi Indikasi yang paling kuat Selain soal yang patung tadi Ini yang tidak bisa sampaikan Oke Tapi data-data aja penuh Data-data aja penuh Karena apa? Pada saat saya menjawab Sebagai kepala staf Kata darat Data-data semuanya itu Saya simpan Saya suruh simpan Semuanya Softnya juga saya buat Begini Kalau TNI aktif Adakah Bangdam-bangdam deh Yang bicara Kalau saya Atau Asintel Bicara Mungkin abis ini Dia mau bicara Berarti cari muka Ya Bahkan kalau Kalau di TNI dalam Tidak ada yang berani bicara Saya katakan Warning saya Tidak masuk di akal Sebagai tentara Saya matan Pangkostrat Tugas Pangkostrat itu Kalau ada tamu-tamu Yang saya anggap VIP dan penting Saya lah yang memadu Untuk melihat seperti ini Ini loh Dulu Pangkostrat ini Punya sejarah Pak Jir Kostrat punya sejarah Pak Jir Kopassus punya sejarah Sejarahnya ini loh Ini Bukti ada gambar Kalau kursi mencerita bagaimana? Belum lagi Kalau diteliti lagi kan Mungkin ditanya Sekarang diminta patungnya Ada dimana Patungnya diambil Yang berapa Ada hubungannya? Kan bisa melihat Sekarang kalau saya disini kan Saya ngomong Eh ini pindahin jangan disini ya Pindahin kesana ya Semua dikasih tahu semuanya Karena ini milik bersama kan gitu Kan beda Saya berbicara seperti itu Karena apa Tidak boleh ada yang berbicara Berarti ada proses intimidasi Kalau mengikuti penjelasan media jeneral Bahwa Patung itu dipindahkan atas usul Dari orang yang membuatnya Sekarang jeneral TNI Perniliran Asmin Yusri Nazusriyong Yang pernah menjadi Pangkosa tahun 2011 Artinya kalau mau dibaca seperti itu Kalau memang Mau dibawa Kedikasi ke situ Berarti Mantan orang kosa sendiri Yang harus dipertanyakan Kira-kira begitukan logikanya Sekarang begini Sekarang begini Bolehkah Tempatnya Abang ini Saya pernah kasih sesuatu Saya minta lagi Dengan begini saja Oke Di rumah pun kan harus Tetapi kalau ini museum Ada aturannya Ada peraturan pemerintah Kan begitu Sedangkan Siapapun Pimpinan institusi Dia harus menjaga semuanya itu Museum itu dibuat kan Tidak langsung jadi Oke Oh saya punya benda museum Ini saya kasih Oh saya punya ini saya kasih Tiba-tiba boleh gak saya minta lagi Berarti masalahnya bukan di Kostratnya sebenarnya kan Masalahnya di orang yang dimimintanya gitu Bisa jadi seperti itu Tetapi jangan begitu dong Oh oke Masa saya Asal-asal begitu orang minta dikasih Nanti kalau orang Aceh minta monas Ya Kan begitu ini Jadi Orang bicara apa-apa Bagi saya Sasa saja Membilang saya Pas baru bangunnya Bulan September M1 Oktober tidur lagi kan gitu Ya Sasa saja Dulu waktu abang sebagai Panglima TNI Kasat Pangkosat dulu Kasat kemudian Panglima TNI Seberapa Seberapa intens Pak General Apa Memperdayakan Apa ya Bais ya Unit kerja intelijen Di tubuh inti ini Saya mencoba menghubungkan begini Kalau General Gatot bicara begini Berarti kan Catatan Intelijennya kan pasti kuat kan Pasti kuat Oke Pasti kuat Bahkan Saya Merintahkan untuk Meng Berdasarkan informasi yang ada Mereka menggunakan media kan Buku-buku segala macam Oke Kan kalau Abang lihat Kan banyak diambil buku-buku Kaos segala macam kan Terus tiba-tiba berhenti Karena perintah kan Jangan terlalu keras Seperti itu Kami kan TNI itu sekarang ini Kalau ada melihat pelanggaran Kita hanya menangkap Menyerahkan kepada kepolisian Oke Gak boleh proses apa-apa kan Itu Dan itu dilakukan Kan bisa lihat aja Media sosial TV Masih ada Kodim-kodim Morasia Buku segala macam Itu kan Metode untuk Istilahnya penggalangan Cuci otak Buku-buku itu Itu saya lakukan Kemudian begitu Sejarah gak ada Saya lihat Berdasarkan Surway Generasi Melania itu Gak paham Segala macam Maka saya harus perlu Mengingatkan Maka saya tidak nonton bareng Waktu abang sebagai panglima TNI itu Mulai dari kasat tahun 2014 ya Ya 14 15 Kemudian jadi panglima TNI pada 2015 ya Eh Benar dong 2014 itu saya masih Pangkostrat Pangkostrat Tapi akhirnya saya jadi Kasat 2016 15 15 Banyak orang yang mengatakan begini Masih lagi-lagi tentang isu PKI Kalau begitu keadaannya Ketika abang memiliki authority Untuk menyelamatkan negara Terutama dari paham yang Pernah melukai kita Secara sangat dalam ini Kenapa pada saat itu abang tidak habisin Sekalian Loh Apa urusannya habisin Kalau dia tidak berupa Apa-apa Apa urusannya Kalau indikasi Ya Loh Sekarang kan begini Kan TAP MPR 20266 kan Mengatakan Kalau menyebarkan kan Ya Nah kalau enggak Apakah semua anak keturunan PKI harus habisin Gila pasalnya Kan sebenarnya Berdasarkan fakta hukum Hari ini Mereka maju selangkah Atau Tetap seperti pada posisi Seperti Ketika abang menjadi panglima Atau jadi kasar Sekarang gini Abang lihat Sekarang kan Dimana-mana Sudah mulai muncul Mereka berani kan Bukan tugas TNI tuh Bukan tugas TNI Jangan salahkan pada TNI Jadi hanya memberikan Informasi-informasi saja Selama dia tidak Maka saya katakan Selama tidak melakukan Aksi apapun juga Enggak ada masalah Bangsa ini Bangsa pemaaf kok Tapi enggak boleh melupakan sejarah Dari peristiwa Di Apa Dari Museum Makosrat itu Seniornya abang Jadi bersikap nih Pak Agung Gemral Mantan Apa itu Kopasus ya Senior abang gitu Sampai mengeluarkan kalimat Yang agak keras menurut saya Kepada Adiknya Gatot Nurmantio mana Tujuan Terlalu gopoh Sebut TNI angkatan darah Disusupi oleh PKI Apa Jawaban Pak Jendral Begini Bang Saya justru berterima kasih Kenapa Berterima kasih Senior saya Pak Agung Bisa menyampaikan Dengan rinci Berarti kan Menyimak apa yang saya sampaikan Oke Iya kan Berarti kan Beliau sebagai senior Menyimak benar Apa yang sampaikan Saya sebagai juniornya Kemudian menyampaikan Pendapat-pendapat Apakah saya harus Memaksakan pendapatnya Sama dengan pendapat saya Beliau punya pendapat Besarkan pengalaman Jujuan dan lain sebagainya Wajar-wajar saja Nah gitu Masa yang separah Wah Pak Gubilar tuh Gak benar tuh Harusnya Kok bingungnya Saya jangan kena saya Ya gak bisa Bagi saya tuh Ada cermin Cermin Apalagi beliau mengatakan Akan Mengundang saya Ya kan Sudah di Belum Belum Saya bilang jangan mengundang Perintah aja Masih saya datang Saya juniornya patuh Sama senior kan Jadi Tidak ada rasa marah Bagi saya Jujuan saya terima kasih Bayangin bang Orang melihat Podcast Abang ini kan Kan yang menerima kasih Sama mereka Mau melihat kan Memberikan koreksi-koreksi Sebagai senior kan gitu Hal-hal yang wajar-wajar saja Gitu Apa yang harus bikin Bikin saya marah Itu saya berterima kasih Beliau mau menyimak Adiknya berbicara Kan Mengamati Kemudian menyampaikan Pendapat-pendapatnya Gitu Itu bagi saya Jadi kesempatan Seperti ini Saya akan terima kasih Sama beliau Dan saya hubungan Sama beliau baik Saya itu Apa ya Tertarik loh Sebenarnya Dengan bagaimana Performa Abang Terutama setelah Purna ya Purna Wiraya Ada dua Catatan yang saya Amati itu dari Abang Setelah Purna Pertama itu Apa namanya itu Isunya itu Tentang Pemerintah Versus Islam Abang selalu berada Pada area itu Terutama Pada Kami ya Kondisi kekirian Bersama dengan Pak Din Samsudi Cuman jelaskan dulu Isu pemerintah Versus Islam itu Dimana saya Isunya Jadi Ketokohan Seorang Gatot Nurmantio Itu Selalu Dianggap Menjadi bagian Atau Relatif Dengan Problem Antara pemerintah Dengan Islam Bukan sebagai Penggerak Bukan Maksudnya adalah Isu ini Abang ada disitu Oh isu Silahkan Silahkan Yang kedua adalah Penyusupan Komunism Itu Catatan Catatan Kritisnya Tapi sebenarnya Saya mau bilang Begini Abang itu Unik Mantan Bang 5 Dalam Konteks Perpolitikan Yang kita Pahami Karena saya Juga Masyarakat Politik Abang Mengikuti Formula Seperti Biasanya Para senior Abang Rata-rata Tidak Semuanya Yang masuk Pada Format Politik Praktis Katakan Di parpol Itu Pasti Mendapatkan Karpet Merah Abang Kok Bergerak Di luar Dari itu Ada Ada unsur LSM nya Ada unsur Macam-macam Tetapi Di luar Dari format Seperti Yang dipahami Orang Apa yang terjadi Kenapa Sampai harus Seperti itu Jadi gini Justru saya Ingin Menyampaikan Bahwa Apa yang Saya sampaikan Ini Adalah Betul yang Keluar Dari diri saya Tidak punya Program politik Apapun juga Berapa Saya dirayu Untuk ikut Bahkan Memimpin partai Yang baru Mau dilahirkan Sekarang Sudah dilahirkan Dengan tokoh-tokoh Ini Saya Sampai ketuanya Saya Saya ingin Saya merepublik Biasa-biasa saja Bagaimana 24 24 Nanti-nanti saja Kalau bukan tangdir Bagaimana juga Gak bisa Jadi Biarlah saya Dibilangin Harus pakai Format seperti ini Saya bilang Ya itu kan Orang politik Saya kan bukan orang politik Jadi Biarlah saya bicara Dengan forum-forumnya Seperti ini saja Saya nyampaikan saja Sehingga Orang tidak melihat Kalau saya masih Suatu politik Saya pasti punya Tujuan tertentu Tidaknya itu Sesuatu yang normal Normal Sangat normal Tapi kan Abang kan Perjakan untuk DPR Abang kan Cuma ngomong-ngomong saja Yang punya kebijakan Kan presiden Ya Saya Saya harus bilang Apa Tapi kan Itu tadi Saya selalu menggunakan Kata tapi Dalam hal ini Karena saya Berbetul ingin Mendapatkan informasi Seorang General Gatot Nurmanti Itu pada Banyak bagian Kita harus Jujur dong Banyak juga Pendukungnya Artinya Keinginan Abang untuk Memperbaiki Banyak hal Kalau memang Ternyata ada masalah Dan Sejujurnya Memang ada masalah Kan bisa kita perbaiki Ya Justru apa yang saya Sampaikan kan Untuk perbaiki Tapi kan lebih bagus Kalau Abang ada disitu Katakanlah menjadi Ketua partai Sekarang saya tanya Saya tanya Menjadi ketua partai Sekarang ini Bagaimana kondisinya 82% kan Sudah Koalisi dengan pemerintah Betul Tapi kalau misalnya Itu malah lebih bagus kan Bagaimana bagus Kita mengenuh Trias politika Eksekutif Judikatif Legislatif Eksekutif Dikontrol oleh Legislatif Bagaimana yang Mengontrol ini Sudah menjadi satu Sedangkan judikatif Dipilih oleh Dua orang ini Dua lembaga ini Bagaimana menjadi satu Partai politik Kuat loh sekarang Bang Setidaknya yang berada Di dalam pemerintah Presiden itu Banyak berbicara Dengan pimpinan Parpul Saya tahu Tetapi secara logika Berpikir Abang kan Secara jujur aja Apakah trias politika Masih berlaku disini Dengan kondisi seperti ini Jujur jawab Pada beberapa bagian Iya Pada beberapa bagian Juga memang masalah sih Iya kan Jadi kalau kita Jujur kan Seharusnya kan Harus ada yang mengontrol Ketika ini Tidak ada yang mengontrol Kamilah yang diberkira Tidak kan kemudian Akan terjadi Seperti saya Yang Abang bilang tadi Di DPR cuma teriak-teriak doang Kalau Abang berada Di luar sistem Kan sama saja nantinya Ya saya teriak-teriak Biar orang berpikir Biar tahu Biar tahu Oh seperti ini Memang Kami ini Sejak lahir Sudah dibusukin Begitu diproklamasikan Pada Tuguh proklamasi Ujung jalan-jalan Turun ke Jokowi Oke Kan gitu Siapa yang masalah itu Ada di Mujuk juga Siapa yang masalah itu Tidak pernah Namanya kami itu Mengatakan Turun Tidak pernah Memberi masukan-masukan Kepada pemerintah Berdasarkan fakta Yang tidak terbantahkan Untuk perbaikan pemerintah Agar Arahnya Sesuai dengan cerita Apa yang salah Kalau DPR sudah ada Sudahlah bergerak lah DPR kan Saya lewat cara yang lain Saling mengisi Wow Menarik Sementara banyak orang Yang berpikir Abang mengambil Porsi yang cukup Untuk Bersama-sama Kalau memang ada yang rusak Kita perbaiki bersama Melalui mekanisme formal Sekarang kan Formal sudah ada nih Marilah yang formal Unikati itu bergerak lah Memberikan kontrol Kepada pemerintah Apabila ada kesalahan-kesalahan Untuk diperbaiki Saya juga dengan cara yang saya Apa yang salah Melengkapi kan Melengkapi ya Ya sudah Hanya yang disana Ada fasilitas macam-macam Saya tidak punya masalah Macam-macam Sama-sama Tujuannya kan sama Untuk rakyat juga kan tujuannya Abang berpikir Sebagai orang politik Seperti itu Boleh-boleh saja lah Saya berpikir dengan cara Yang saya sampaikan Makanya saya akan sampaikan Sampai kapanpun Kami tidak akan Berubah menjadi partai Walaupun strukturnya Sudah ada semuanya Itu untuk kaminya Saya juga pernah mengundang Siapa? Pak Dean ke sini Mereka Beliau mengatakan Kesepakatan kami Kami tidak akan pernah Menjadi parpol Oke Tentu saja Sebagai sebuah gerakan Tapi yang saya katakan ini adalah Seorang tokoh Bernama General Gatot Nurmanti Ya itulah pilihan hidup saya kan Memilih jalan yang terjalan Ya kan Karena yang selalu kena Ombak Tapi memang Kode saya seperti itu Apa dia apain lagi Adrenalin mungkin gak naik Memang gak Gak ada komunikasi Dengan parpol-parpol Apalagi mendekatnya 2024 loh Bang Saya kok berhasil Dengan parpol-parpol Baik-baik saja Ya kan Baik-baik saja Baik-baik saja itu seperti apa Ya kan saya komunikasi Dengan orang Yang parpol kan gitu Ya dari PDI Saya punya teman Sahabat dari PDI Di Golokar saya punya Di Nasdem saya punya Di PAN saya punya Di PKI saya punya Yang saya tahu Itu abang itu Dekat dengan Pak Jokowi Setidaknya fase-fase Pangkosrat Kasat Panglima Sampai sekarang Persepsi saya Saya masih sangat dekat Dengan beliau Oh bagaimana beliau Yang kakas saja Panglima TNI kok Ya itu kan Apa namanya itu Dari Dari pandangan yang Sederhana Saya bisa bercerita Sedikit agak detail Soal itu Ya kan gitu ya Abang tidak Kalau soal ini Aku ngerti juga lah Dulu ketika Abang tidak lagi Sebagai Panglima Atau diganti Setelah dua tahun Jadi Panglima Orang akan Orang banyak berpikir Bahwa Oke Presiden Tampaknya akan Tetap bersama Dengan Pak Gatot Dalam Banyak Cara Saya tidak terlalu Terpengaruh juga Mengatakan Pak Gatot itu Dengan presiden Saya agak tahu Ceritanya lah Seperti itu Tapi ternyata Tidak ya Setelah itu Tidak ada komunikasi Dengan presiden Saya pernah diundang Keistana juga Pernah diundang Keistana sama beliau juga Tentang? Ya ngobrol-ngobrol Biasa aja Ngobrol-ngobrol Biasa Gak ada petunjuk Pak ada petunjuk Gak ada petunjuk Ya mungkin beliau kangen Saya juga kangen Ya mungkin gak ada Sesama orang kangen Kadang-kadang tidak perlu bicara ya Pertetapan mata saja Sudah cukup Soalnya gak ada Gak ada yang bicara Seenaknya gitu kan Kalau saya sama beliau Saya bilang Pak Saya bicara Apa adanya Saya bicara Semua mau saya aja Bapak gak boleh marah Saya bilang Sama-sama Saya bicara seperti itu Itu dulu Sekarang? Ya sekarang kan Nah sekarang Saya gak diundang Ini Saya berusaha untuk Meminta abang loh Untuk berbicara tentang Hal yang tidak pernah abang bilang Tapi kan saya tidak bisa Maksa Buat cerita po Apa Bagaimana dengan Presiden Dengan orang-orang terdekatnya Saya Jangan khawatir bang Saya pendukung Pak Jokowi Pendukung pemerintahan ini Tetapi saya masih bisa Melihat dan memahami Hal yang mungkin Sebagian pendukung Jokowi itu Tidak bisa memahami Saya pahami Itu pikiran yang salah Saya tidak pernah membedakan Orang yang dikadang Jokowi Dan bukan gak pernah saya membedakan Bukan Maksud saya tentang saya ya Artinya Bagi saya pribadi Tentang siapa pun juga Tentang siapa pun juga Saya tidak pernah mengurus Oh ini orang Jokowi Terus saya bilang Gak pernah Anda tidak pernah merasa Bahwa Pemerintahan ini Menjauhi abang ya Ya Saya merasa Yang menjauhi saya adalah Orang lain yang tidak mau Saya dekat dengan pemerintah Ini yang menarik nih Ini yang menarik Tapi masa saya tanya Siapa orangnya Kan gak enak kan Gitu Ya sistem lah Iya Nah bang Kita lanjut Ada sedang menarik sekarang Apa Tentang pernyataan Pak Gubernur Lehmanas Pak Agus Wicoyo Menyangkut dengan Penyikapan yang ekstrim Ya Bapak Rakyat milik presiden Puyus Ini dimulai dari Penyikapan yang ekstrim Dari Pak Jentral Brigadier Jentral Tepatnya Brigadier Jentral Junior Tumilar Di Suma Sulawesi Utara Apa yang Abang katakan Menyangkut ini Jadi begini JT ya JT ya Brigadier JT ini Saya harus Nampaikan dulu Bahwa Saya kalau berbicara itu Saya selalu melihat Siapa orang itu Ya Jadi yang JT ini Adalah Seorang Lulusan agar Bimiliter Kemudian dia lulus Mempunyai Korps seni Ya Korps seni Di TNI Angkatan darah khususnya Korps seni itu adalah Korps yang Sebagian tugasnya Adalah pendatang Tentang masalah Aset Negara Tanah Jadi Sejarah tanah segala macam Pasti paham Luar biasa Yang dua Seorang JT ini Adalah Belatar belakang Kebanyakan Di guru militer Dan dosen Oh dia dosen Iya Terakhir dosen Pendidikan Terti Angkatan Drat Itu Seskuat Oke Dia dosen Di sana Kemudian JT ini Terakhir Menjabat Sebagai Inspektorat Jadi Kalau berbicara Masalah Hukum Aturan Keputusan Perintah Panglima Dan sebagainya Itu ada di kantongnya Nah Apa yang dilakukan JT Itu adalah Dia membela Babinsa Yang sedang melaksanakan Tugas Dan ujung tembok TNI itu Babinsa Kemudian Dia juga membela Masyarakat Yang dalam tanah kutif Tanahnya akan Dilampas Kesimpulannya Beliau adalah Membela institusi TNI Angkatan Dara Institusi TNI juga Kayak gitu Yang dilakukan adalah Baik Saya dulu yang baik Tapi Beliau juga mengatakan Bahwa beliau sadar Bahwa beliau juga Bisa terkena sanksi Karena memang Dan sudah terjadi Ya sudah terjadi Karena memang ada Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pernyataan Pres Pres rilis Nah disitu Diatur Siapa saja yang bisa menyampaikan Sesuai dengan bidangnya Kalau di Angkatan Dara Ada Kasat Ada Pak Kasat Ada Inspektorat Apakah ini sudah Dijabarkan Keluar Peraturan Angkatan Darat Untuk tingkat Kodam Yang bisa menyampaikan Preselis Mungkin Pangdam Kasdam Atau Inspektorat Saya belum Yang saya baca Karena saya mantan Palimata EDI Sebelumnya Saya ini kan berat Menyampaikan Saya ini mantan Prajurit Kebetulan Pernah diberi amanah Untuk menjadi Kasat Dan Palimata EDI Nah saya lanjutkan lagi Jadi Ini yang dikatakan Kemudian orang bertanya Kenapa dia sampai Dicopot jabatannya Ini kan Kemudian Dia diperiksa oleh POM Ada normal Di TNI Siapapun Angka pelanggar Aturan normal itu Harus diadakan Penyelidikan Dan penyidikan Tapi Saya yakin Bahwa TNI Angkatan Darat TNI yang dilakukan oleh POSPOM Itu memeriksa Bukan karena DT Membela Institusi Membela Babinsa Membela Rakyat Bukan masalah itu Tetapi Kemungkinan Adalah Pelanggaran Terhadap Perintah Panglima Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kewenengan Menyatakan PERS Gitu loh Jadi Kalau saya tanya Kita tunggu saja Tapi sebenarnya Ini Tidak perlu Dibesar-besarkan saja Karena Ada salah paham Dan sekarang Sudah sepaham Tentang Tentang tadi Jadi Salah pahamnya Begini Anggota Cersei Polres Membuat surat Untuk pemeriksaan Kepada Babinsa Kan Berdasarkan Undang-undang Kalau saya bicara Undang-undang Saya tidak boleh lihat Harusnya catatan Undang-undang 34 Tahun 97 Tidak boleh Intitusi kepolisian Memanggil Prajurit siapapun juga Tidak boleh Ada aturannya Ada aturannya Seharusnya dia Lintas institusi Gitu Dia bisa kepada Kebenaran Kodim Atasannya Berhak menghukum Atau ke Den POM Ada kejadian seperti ini Melibatkan kayak ini Nanti yang mengadakan Penyelidikan Dan penyelidikan POM Oke Atau dia boleh dipanggil Asalkan atas Perintah atasan Gitu Nah Kembali kepada JT Mengapa JT melakukan ini Ada kemungkinan 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 Si Babinsa Lapor Daramel Daramel Lapor ke Dandim Dandim diam Lapor ke Daret Darem diam Nah pada saat Darem diam inilah Dia sebagai inspektorat Bekerja Maka dari tangan Kepolda Nah Ini semuanya kan Harus dilihat Nanti dalam Pemeriksaan nanti Apakah terjadi Ada jalan buntu Dandim tidak melakukan Apa-apa Daramel tidak Menghukum apa-apa Disitulah JT berbuat Mungkin juga Lapor kepada Yang tidak Bicara apa-apa Atau dia bicara Atas Perintah Pangdam Dan lain sebagainya Ini yang bisa Sampaikan Jadi Dan sekarang ini Sudah sepaham Kenapa sepaham Kapolnya sudah Minta maaf Kita lihat Kemudian Anggota Sertif sudah Diperiksa Oleh Profam Dan kemudian Sisi lain Perintah JT JT juga Terus Periksa oleh POM Nah Inilah yang Yang saya katakan Bahwa Dengan zaman Sekarang ini Spearspace yang Spearspace yang Begitu luasnya Sekalian macam Permasalahannya Sebenarnya kecil ini Menjadi besar dan luas Itu Pak General JT itu Junior Tumilar itu Itu kan Pemeriksaannya Belum selesai Tapi kok sudah Dimutasi ya Atau Sudah ada pergerakan Perpindahan Posisi Bisa jadi begini Untuk Sementara Dalam pemeriksaan Sekarang Contohnya POM Kalau itu POM Damp 13 Merdeka Dia kan disana kan Memberiksa seorang Inspektor yang Biasa meriksa dia Bagaimana perasaannya Tapi kalau sudah Bebas tugas Maka pemeriksaan Bisa diperiksa Jadi Semuanya ini adalah Nanti kita cek saja Ke POM Apa sebenarnya yang terjadi Nanti POM akan bisa Jelaskan semuanya Dan Sebagian kan Dan PUS POM Tanda kan sudah Nyampaikan Ada inisikannya Melanggar ini Ini Undang-undang ini Dan nanti Di dalam Persidaraan Atau Dewan Kehormatan Perwira Akan bisa Terlihat Tapi saya yakin Aku yakin Pemeriksaan Pemeriksaan JT itu Tidak berkaitan Dengan Itu Pembelahan Tentara Bisa Dalam Dalam saat Yang Bersamaan Terjadi Perdebatan Di ruang publik Dengan Pernyataan Pak Agus Wijoyo General Agus Wijoyo Gubernur Lemhanes Yang mengatakan Adalah Rakyat Milik Tentara Milik Presiden Rakyat Juga milik Presiden Yang kemudian Menarik Perdebatan Termasuk Dari Mantan Wakasat Lieutenant General Purnahirawan Kiki Sanakri Kalau gak salah Ini Dulu Abang langsung Berhubungan Dengan beliau Saya Setelah pribadinya Beliau Beliau Wakasat Apa yang Ingin Abang katakan Menyangkut itu Jadi gini Saya tidak akan Menanggapi Tentang apa yang Disampaikan oleh Gubernur Lemhanes Karena senior-senior saya Dalam berbagai forum Sudah menyampaikan Tapi Saya sebagai kapasitas Mantan prajurit Kemudian mantan Kansat Mantan Pernama TID Memberi peringatan Kepada Prajurit TNI Khususnya Dan Masyarakat Umumnya Jadi Saya ingin Menyampaikan Bahwa Secara sejarah Sejarah-sejarah Sejarah Perkembangan TNI Lahirnya TNI Perkembangan TNI Bahkan TNI Akatan Derat Tau dan Udara Juga tentang Sejarah Bagaimana TNI Mempertahankan Mempertahankan Kemerdekaan Kemudian sejarah Bagaimana TNI Mengamankan Integritas Nasional Operasi-operasi Yang dilakukan Juga sejarah Tentang bagaimana TNI Melindungi Segenap Bangsa Ini Dari operasi Ini Juga termasuk Juga Operasi-operasi Di bawah Bendera PBB Dalam operasi Perdamaian Di berbagai Dari semua Operasi ini Sejak kelahiran Perkembangan Kebenaran operasi Yang disampaikan Tadi ini Ada Satu pelajaran Ada satu nilai Ada satu Unsur Kunci Menuju sukses Dalam setiap Keberhasilan-keberhasilan Operasi Yaitu Kemanunggalan TNI Dan rakyat Mengapa ini Kalau kita Menyimak Dari berbagai Undang-undang Yang ada Saya harus Sampaikan Undang-undang Yang bener Nanti kalau Salah Bahaya Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 Menyatakan Bahwa Semua warga negara Berhak Dan wajib Ikut Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Pasal 30 Ayat 1 Menyatakan Tiap-tiap Warga negara Berhak Dan wajib Ikut Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Menyatakan Usaha Pertahanan Dan keamanan Negara Dilaksanakan Melalui Sistem Pertahanan Dan keamanan Rakyat Semesta Oleh TNI Dan Kepolisian RI Sebagai Kekuatan Utama Dan Rakyat Sebagai Kekuatan Pendukung Pasal 30 Ayat 3 Menyatakan TNI Terdiri Atas Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Sebagai Alat Negara Bertugas Mempertahankan Melindungi Dan Memelihara Keutuhan Dan Kedaulatan Negara Pasal 30 Ayat 5 Susunan Dan Kedudukan TNI Kepolisian RI Hubungan Kewenangan TNI Dan Pasal 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 168 님�ang Tahun 99 Tentang HAM Setiap Warga Negara Wajit Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Tab NPR nomor 4 MPR 199 tentang garis besar haluan negara ketetapan arah kebijakan pertahanan dan keamanan antara lain disebut pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat TNI, Poli untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara bisa dilakukan wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Poli, dan rakyat dari ini kita turunkan lagi kepada undang-undang nomor 34 tahun 24, 2 pasal 2 tentang jati diri TNI yang pertama adalah tentara rakyat karena TNI lahir dari rakyat berjuang bersama-sama rakyat untuk dan oleh rakyat ada hal yang penting yang menyatakan adalah rakyat adalah milik presiden rakyat adalah milik presiden Bung Abar ini HP saya saya bantik boleh gak? boleh karena milik saya kan? iya betul lah bahayanya iya paham saya ini bukan hal yang beneran kalau beneran saya lihat apa sedius banget saya sedang mencoba untuk menerjemahkan pola pikir seorang mantan-mantan itulah yang terjadi karena berpikir bahwa rakyat milik presiden berarti rakyat juga milik polisi rakyat juga milik kehakiman rakyat juga milik tentara berarti kapanpun dibuang mau disakiti mau dibunuh tanah nyambut diremas itu rakyat apa poinnya bang? poinnya ya poinnya ada bang poinnya saya takut juga aku bicara salah ini tapi kapanpun juga nih jadi begini bang poinnya ya saya baca gak boleh gak boleh salah ini karena ini inti hukum negara kesatuan negara kesatuan negara Indonesia oke apa jawab inti hukum negara? hukum paling utama di negara kemerdekaan apa? proklamasi kemerdekaan oke ya kan proklamasi ya proklamasi kemerdekaan ini ini kan merupakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya oke itu menunjukkan bahwa titik kumulinasi perjuangan selama 350 tahun Indonesia Merdeka itu juga merupakan titik tolak melaksanakan amanat pendidikan rakyat karena sejak saat itu tidak ada lagi inlander tidak ada kolonial tidak ada lagi tuan tidak ada lagi buruh semuanya sama kan dan awal berlakunya hukum nasional dan akhir hukum nasional walaupun belum ada waktu itu tapi itu merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia maksud saya adalah bahwa sejak awalnya rakyat Indonesia itu pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini abang sebagai wajib atau DPR benar presiden dipilih oleh rakyat pemegang kedaulatan presiden ditugaskan oleh rakyat untuk memimpin pemerintahan ini secara lulus negara ini kan gitu ditangkap maksudnya nah kalau ini diputar balikkan kejadian seperti sekarang ini kejadian seperti sekarang ini inilah yang harus kita kembalikan di backman aparat kembali lagi tentang JT tadi kenapa dia ambilai rakyat sudah amat keterlaluan saya ulangi sudah amat sangat keterlaluan contoh fakta di Morwali ada transfigurasi ada transfigurasi transfigurasi itu kesana itu atas perintah siapa dia adalah pejuang-pejuang yang hebat dia berani belum pernah lihat kesana dia berani membawa keluarganya kesana dengan janji akan dibeli satu atau dua hektar kemudian sebelumnya dikasih makan dan sebagainya tiba-tiba transfigurasi ini semua terusir karena ada HGU dan aparatnya tidak tahu aparatnya juga ikut mengusir mungkin tahu sih sebenarnya ya alhamdulillah kalau tahu kan cuma laku akan itu saya berpikiran positif begitu coba dia mau kemana dia mau kemana dia sudah tinggalkan kampungnya dia sudah tinggalkan kampungnya tinggalkan kampungnya dengan segala macam terus apakah ada negara di sini sebagai pemilik negara di perlambungan seperti itu dan ini hanya kecil aja yang lainnya masih ada inilah yang harusnya benar-benar dan ingat pemilik-pemilik adat itu bangsa ini adalah pemilik sahamnya itu siapa sih ada 43 kesutaraan dan kerajaan dan satu kesulangan Yogyak mereka memberikan wilayahnya menjadi satu kemudian mereka memberikan harta bahkan uang tanpa itu yang dikatakan proklami kesempatan baru bangsa bukan negara baru ada wilayahnya kan nah ini ini yang harus sama-sama mari lah sama-sama kita kita kupas ya kita kupas kemudian kita lihat latar belakangnya bagaimana kalau saya kadang-kadang sedih lihat di Kalimantan lihat di Papua apalagi di Papua waktu saya let call saya di Papua saya pernah mengumpulkan semua cendikawan-cendikawan terus saya kasih gambar dilarang berburu di sini ini tanah PTX saya tidak sebutkan namanya saya bilang apa tanggapanmu terus segala macam saya bilang pantas kau tidak maju-maju Papua karena intelektualnya seperti kau saya tanya sekarang kalau suku Asmat dengan suku Marin berbatasan kamu nombak rusa rusanya lari ke tempatnya Marin gimana oh tidak boleh bapak itu sudah punya Marin ketat sekali dia batasnya nah sekarang kalau mereka jadi dipilih dimiliki oleh satu perusahaan cari makan di mana dipahami nah inilah yang 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 benar-benar harus sama-sama kita pahami jadi jangan mengatakan presiden rakyat adalah menik presiden dibalik-balik rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini menarik ini yang yang saya katakan kita harus benar-benar waspada dengan hal-hal slogan-slogan kecil karena yang berbicara adalah gubernur lemah nas saya tidak sampaikan saya hanya itu saja jadi ini kalau ini menjadi pedoman nanti karena lemah nas itu adalah lembaga yang selalu memberikan masukan-masukan kepada pimpinan pemerintahan untuk menjadikan kebijakan menarik bang pada saat kita sedang mengambil gambar ini mungkin di istana negara mungkin sudah dalam tahap penjelasan atau mungkin sudah terjadi pemilihan panglima TNI yang baru adik-adiknya bang kita tidak mengerti sekarang ini pada saat kita ambil ini kita belum tahu siapa yang terpilih apa yang ingin bang katakan menyangkut soal itu karena itu ada beberapa nama di situ Pak Andika Perkasa yang saat ini kasat dijagokan banyak orang namanya paling tinggi dengan paling tinggi paling sering diungkapkan orang sebagai calon panglima TNI menggantikan Pak Hadi Cahyanto ada juga yang mengatakan ini gilirannya Pak Yudo dari Angkatan Laut Angkatan Udara mungkin karena panglimanya sekarang dari Angkatan Udara maka kemudian tidak cukup apa namanya itu muncul menurut abang siapa tepatnya saya tidak tahu ini pertanyaan yang tepat atau gimana tapi saya pengen pertanyaan saja kepada seorang mantan seorang paling mata TNI nah itu bertanya kepada mantan seorang paling mata TNI maka jawaban saya juga tidak menyenangkan karena salah bertanya kepada saya jawaban saya adalah bahwa penantuan panglima TNI itu hak absolut presiden siapapun siapapun saya sebagai mantan panglima TNI saya tidak boleh menyatakan oh yang bagus A, B, C itu akan sedikit mempengaruhi dan saya tidak boleh menyampaikan seperti itu jadi hak absolut panglima TNI tapi soal kita juga tidak tahu itu masanya PSBY atau siapa ya yang mengatakan bahwa ini setelah angkatan udara angkatan laut lagi segala macam karena itu kan tidak ada di dalam undang-undang itu kesepakatan saja kesepakatan siapa itu kan kebijakan seorang presiden presiden ya waktu itu kan SBY mungkin demikian karena SBY itu mantan terdara kan siapapun yang jadi tidak ada masalah karena dia juga punya tapi begini janganlah kita mempengaruhi ya janganlah kita mempengaruhi apa yang akan menjadi keputusan presiden tentang panglima TNI karena itu hak prokretif presiden maksud saya begini saya mengatakan usia tadi presiden punya intiusi sendiri bahwa saya menjadikan A sebagai panglima TNI berdasarkan kemungkinan ancaman ke depan seperti ini yang cocok adalah itu dan itu ada hak prokretif presiden jadi saya berkata yang salah bertanya kepada saya menarik kita semakin mendekati akhir posisi TNI setidaknya di masa pemerintahan Pak Jokowi itu tidak boleh saya gunakan kata kuat karena memang sejak dari dulu kuat apalah artinya negeri tanpa TNI yang kuat berbahaya juga tapi kita bisa melihat dari berbagai kebijakan negara atas nama TNI terakhir Pak Prabowo itu membentuk yang namanya pasukan cadangan menarik menurut saya kita perdebatkan soal itu apa tanggapan pasukan cadangan bagaimana itu yang kemarin kalau saya lihat di TV itu sudah dilantik atau gimana ya itu ada pasukan cadangan apalah namanya gitu ya kalau pasukan cadangan itu saya pasukan cadangan kurang-kurangnya pasukan cadangan jadi dari sipil atau dari militer sipil nah karena memang kewajiban depan-depan pertahanan ada berdasarkan undang-undang menyiapkan itu menyiapkan jadi yang saya kata-kata di desu rakyat itu sebenarnya punya hak dan kewajiban untuk bela negara nah bela negara ini perlu dilatih kan gitu maka depan-depan pertahanan membuat program untuk pelatihan pelatihan pasukan cadangan ini ya itu suatu hal yang memang seharusnya sudah lama dilakukan cuma kan tergantung kondisi ekonomi dan sebagainya karena bagaimana pun juga harus ada kebijakan pemerintah karena contohnya pegawai abang dituju untuk melaksanakan latihan selama 3 bulan dia kan gak bekerja ya apakah nanti dikeluarkan atau dia tetap mendapatkan gaji hal seperti ini tapi ini suatu terobosan saya pikir yang bagus seharusnya lama-lama seluruh mungkin yang 18 tahun ke atas sudah merupakan latihan akhirnya kemudian kita mengenal namanya wajib militer ya itu bagus bagi kita bagus karena bagaimana pun juga satu orangnya itu setengah dilatih untuk latihan militer yang pertama kali kan disiplin dulu sosok orang itu sudah disiplin lebih pencintai negara lagi lebih tahu aturan lagi itu saya pikir akan bisa meningkatkan kinerja dari apalagi kita kan boros demografi pada umur-umur menarik oke tentang Pak Prabowo sendiri abang itu jarang loh berkomentar menyangkut dengan kementeriannya Pak Prabowo karena luar biasa beliau melakukan banyak hal di kementerian pertahanan termasuk bagaimana penguatan persenjataan gitu apa tanggapan abang menyangkut Pak Prabowo loh saya kalau menanggapi sesuatu yang sudah bergak dalam realnya mau tanggapin apa lagi kan gitu bukan masalahnya bukan masalah dulu di menteri-menteri sebelumnya itu terobosan-terobosan itu tidak tidak se-agresif di masa Pak Prabowo kemarin itu ada sampai perdebatan termasuk di podcast saya juga itu soal pengadaan persenjataan sampai 1.700 triliun itu ya yang saya mau ketanyakan itu adalah kenapa baru Pak Prabowo yang melakukan ini dibawa pertanyaannya lebih jauh lagi sebenarnya seberapa rentan sih kita dalam hal pertahanan sampai kemudian harus disiapin anggaran yang sebesar itu kita tidak bisa mengatakan oh ini zamannya Pak Prabowo bukan tapi situasinya terlihat situasinya jadi zamannya yang dulunya mungkin ancaman belum terlihat sekarang jelas di depan mata Laut Cina Selatan nah dalam seperti ini maka sebagai seorang pegawai yang pertahanan dia harus memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang ancaman yang paling mungkin yang akan kita hadapi dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oke nah kemudian kalau kita melihat bahwa pertengahbakan teknologi itu sangat cepat sangat cepat sekarang ini persenjataan yang paling bagus contohnya A tapi lima tahunnya lagi sudah bahas ini A harus ada pembaruan harus ada pembaruan nah mungkin dengan pertimbangan akumulasi ini Pak Prabowo berpikiran menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah mengaksesi ini kan gitu jadi saya di luar mau komentar apa kayak gitu saya itu senang kalau Departemen Pertahanan mempunyai anggaran yang sangat banyak program sekian lima tahun mungkin ya dijadikan satu diadukan sekarang 25 tahun sudah direncanakan sampai 25 tahun ya 25 tahun ya kan kemudian percepatan seperti ini dan mudah-mudahan 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 kita tidak menyimpang kepada aturan yang agar lambat laun kita bisa mandiri gitu contohnya mandiri begini abang nih punya perusahaan leg saya tanya bang kalau abang bikin pabrik ke tempat saya saya harus beli berapa tank 50 oke saya beli 50 tapi anggaran saya per tahun itu hanya 5 jadi 10 tahun ya bang ya tapi deal bikin pabrik ke tempat saya saya ini kan bagus sehingga kita nanti pabrik bersama kita bisa jual juga keluar jadi kita tidak tergantungan mudah-mudahan ini dilakukan dan saya dengar-dengar sudah sudah mengarah-arah itu formulasinya seperti itu ya oke good pan pertanyaan terakhir ini tambah terasa ini lama sekali kita ini melebihi waktunya Akbar Faisal Ancento tahun 2024 masih mau nyapres gak? ya masih mau nyapres gak? saya tanya ada pemilihan gak tahun 2024? seharusnya dan kayaknya akan seperti itu ya kan makanya itu kan belum ada kepastian tunggu aja kepastiannya tapi kan harus ada persiapan ya harus ada persiapan memang beda perpikiran orang politik dengan orang bukan politik kalau militer semuanya dihitung ya? semuanya dihitung waktu reaksi segala macam itu ya? dihitung dipertimbangkan dan lain sebagainya untuk ruginya segala-segala macamnya makanya kesimpulan saya saya hanya menunggu takdir saja habis begitu sekarang masalahnya gini masalahnya gini abang lihat partai-partai kan punya calon ah itu bisa gerak lagi itu bisa bergeser itu nah iya saya kan bukan orang politik kalau bisa bergeser bergesernya gimana kan gitu kan kalau bergesernya ke abang gimana? ya saya bilang itu kan takdir selalu bagus jawabannya ya tapi kalau ada peluangnya berancang-ancang bang ya ya kalau ada peluangnya berancang-ancang ya sekarang begini bang ini pelajaran juga jadi gitu orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya peluang sehingga tidak bisa mengeratkan peluang setuju orang yang bodoh adalah orang yang punya peluang tapi dia tidak menghafalkan peluang oke orang yang baik adalah orang yang punya peluang dia bisa menghafalkan peluang ya orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan menghafalkan peluang ya dan orang yang kena musibah musibah itu dia balik jadi peluang dan menghafalkan peluang itu orang luar biasa abang pilih yang mana? saya tidak punya pertanyaan lagi sudah cukup sudah cukup luar biasa general terima kasih Saya rasa juga Pada penonton Aqua Faisal & Sensor Mendapatkan informasi Dari Percakapan ini, diskusi ini Cukup lengkap ya, jarang-jarang Pak Gatot Bisa diajak berbicara Dan menyampaikan banyak hal Dengan santai, memang sengaja seperti itu Saya buat di podcast saya ini Kadang-kadang serius, tapi kadang-kadang Super serius Itu saya yang membuat Supaya gak serius Bang, makasih ya Telah datang ke Pemirsa Silahkan Menyimak sendiri Silahkan menyimpulkan sendiri Bagaimana seorang General Gatot Nurmantio Apa yang sedang dilakukannya Dan kemana ujungnya Tadi pada lima poin Poin-poin yang terakhir disampaikan tadi Saya tidak mencoba untuk mendebat saja lagi Saya sudah tahu jawabannya Ya sudah kita tunggu saja takdirnya seperti apa Terima kasih telah menyaksikan Naklar Bisaan Sensor Kita bertemu pada waktu dan tema yang lainnya Bilahi topik balhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak oh Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton